Saya Andri Persetio, saya selaku MC pada acara pagi hari ini, akan memandu jalannya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di acara IMGF UB Anniversary Webinar. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara perayaan Anniversary IMGF UB 2020. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri. Selanjutnya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan-sambutan, pengenalan moderator oleh MC, pembukaan acara webinar oleh moderator, pengenalan kedua materi, pemaparan materi pertama, sesi tanya jawab pertama, pemaparan materi kedua, dan sesi tanya jawab kedua. Selanjutnya ditutup dengan kesimpulan oleh moderator, selanjutnya pengembalian moderator kepada MC, dan acara terakhir yaitu pengumuman pemenang lomba dari acara ini, dan ditutup oleh penutup order dan foto bersama para acara hari ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. Line Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. selamat menikmati 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 yang kami hormati Pak Fiza pemateri Pak Fiza dan Uyugin Pak Sela alumni yang akan jadi MC moderator nanti ya terima kasih teman-teman semuanya panitia dalam rangka apa ini rangkaian acara IMGF ini terima kasih sekali yaudah pagi hari ini kita bisa berkumpul dan akan mengatakan acara yang sangat penting saya kira dalam era saat ini pertama dalam era yang kita harus banyak perkulian banyak melakukan online dan juga dengan berkembangnya pengetahuan kita mengenai data-data yang harus bisa kita proses dengan baik dengan jarak jauh atau apapun namanya maka judul webinar Think Future with Data Science and Geoscience ini sangat penting sekali jujur mungkin sebetulnya saya ingin ikut tetapi karena ini nanti saya harus ada acara lagi saya mohon maaf nanti Pak Fiza dan Uyugin dan saya lah dan teman-teman semuanya bisa mengikuti sampai penuh nanti ini jam 8 nanti akan ada acara acara keluarga kalau kita bicara data science hampir semuanya sekarang itu sangat diperlukan dan ini dikatakan ilmu baru baru tak lama memang ini harus bagaimana ini harus sudah kita jalani kita nggak boleh lengah dengan ini kalau kita lengah nanti kita akan terserebut dengan yang lainnya jadi saya kira ini sangat strategi sekali pengenalan ini nanti kita juga akan buat suatu saat kita di perkulian saya kira kita juga nanti akan ada karena kita terlebih lagi juga ada program studi data science nantinya tapi di jurusan statistik nantinya akan ada data science itu dan itu saya kira sebuah langkah strategis strategis untuk kita semuanya mengenal data science karena data-datanya data-data itu sekarang akhirnya nanti adalah kita tidak bisa apa memiliki sendiri data itu nanti bisa jadi terbuka data itu bisa menjadi milik bersama dan tidak bisa satu orang mengatakan ini adalah milik pribadi saya kecuali kalau memang itu sebuah penelitian yang dipiyai sendiri seperti di perusahaan itu kalau ingin memproses data itu mau data semuanya atau hanya ingin sendiri misalkan gitu jadi membeli data itu untuk semuanya dibuka dibeli semuanya dengan segala konsumensinya atau sendiri harganya akan berbeda nah ini dengan think visual in data with data science into science mudah-mudahan perkembangan ini kita bisa mengikutinya dan yang memang bukan bisa mengikutinya harus bisa mengikutinya saya teringat ini juga anak saya alumni sana juga pak di sana teknik perminyakan yang sekarang sedang juga setelah selesai geotermal di oklen dari teknik perminyakan dulu hal hutan terus geotermal di oklen mungkin apa-apa ya 2000 dtp-nya 2010 atau 2009 itu pulang sini tidak sangat besar tidak boleh kerja di luar tapi mengerjakan data-data pemodelan karena reservoir engineer di dalam geotermal mengerjakan data sana dengan donglenya itu diserahkan dibawakan karena kebetulan yang menangani dan sebagai ahlinya itu dan suruh balik lagi sana sebetulnya potong kemarin lalu sudah balik ke mesinan lagi tapi tidak bisa sehingga diteruskan di sini jadi mulai selesai dulu mulai pulang sini sudah tidak boleh kerja di luar digaji dari sana nah seperti itu data dikirimkan di proses ini dimodelkan di sini sudah nanti dikirimkan sana untuk proses selanjutnya jadi saya kira itu sudah saya saya tanya dengan ya Alhamdulillah dikasih 3.000 lah itu kan sudah dibanding dosen ya Pak Fesai ya artinya itu apa kesempatan-kesempatan yang seperti itu sangat-sangat baik-sangat dengan data geosain yang ada modelkan bagaimana dan diolah dari mana saja sudah bisa sehingga konsultan dari konsultan di tempat ini konsultan di New Zealand bisa ngerjakan sini atau konsultan untuk sini di berjalan di tempat yang lain sudah bisa hasilnya sudah bisa dikirim dan sebagainya itu saya kira dengan kondisi seperti itu kita kita ini juga harus harus mengejar yang seperti itu jadi terima kasih terima kasih sekali Pak Bisa dan Pak Yukin dan Sela ya Sela juga di sini ya sekarang di mana Sela sekarang di Tansel Pak di Serpong oh di Serpong ya oh sudah dengan suami ya iya Pak iya Sela ini dulu ya satu dengan saya juga ini iya Pak pembimbing pembimbingnya iya saya kira itu saja selamat per Zoominar karena webinar katanya ada yang gak ngomongnya Zoominar sekarang Zoominar untuk acara Think Future with Data Science and Geoscience terima kasih sekaligus membuka ya ini ya makanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Zoominar Think Future with Data Science into Science secara resmi saya nyatakan dibuka terima kasih sekali lagi terima kasih Pak Bisa, Bu Lugin, Sela dan semua Panita dan semua teman-teman yang terlibat di sini saya kiri dan nanti saya sekaligus mohon pamit tidak bisa mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya balikkan ke buah acara oke terima kasih untuk Bapak Disusilo atas sambutannya dan pembukaannya pada pagi hari ini saya tidak hanya sendiri saya ditemani oleh salah satu moderator muda di Indonesia sebelum saya perkenalkan saya akan membacakan dulu CV-nya terlebih dahulu moderator pada pagi hari ini yaitu saudari Sela Kusuma Putri beliau lahir pada tanggal 27 Oktober 1995 pendidikan formal beliau menempuh program studi teknik biofisika di Universitas Prawijaya dan lulus pada tahun 2013 2017 untuk pengalamannya sendiri sekarang beliau bekerja di PT Patranusa Data sejak September 2018 hingga sekarang beliau juga pernah menjabat sebagai laboratory teaching assistant di Brawijaya University Geophysics Laboratory pada tahun 2017 hingga 2018 beliau juga pernah menempuh tugas akhir di PT Haliburton Indonesia pada Februari hingga April 2017 selain itu beliau juga pernah menjadi internship student di Joint Operating Body Pertamina Petrocina Isjapa atau PPEJ pada Desember 2018 hingga Januari 2017 dan yang terakhir beliau pernah menjadi internship student di PPP TMBG Lemigas Januari hingga Maret 2016 langsung aja mari kita sambut ini dia moderator muda yaitu Sela Kusuma Putri waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat oke kan sudah dibacakan CV saya oleh MC disini saya Sela Kusuma Putri mewakili dari Angkatan Geovisika UP tahun 2013 akan memandu jalannya diskusi kita kali ini bersama dengan pemateri terkece di bidang data science Mbak Eugene Gloria Febriana dan Pak Fiza Wira Atmaja dengan tema webinar dengan judul Think Future with Data Science in Geoscience langsung saja saya bacakan CV pemateri pertama yaitu Mbak Eugene Gloria Febriana kita kemudian kemudian oke beliau lulusan dari teknik geologi Universitas Vanjajaran kemudian beliau juga sempat internship di PT Aman Mineral Nusa Tenggara selanjutnya beliau juga sebagai presiden dari APG Universitas Pemajaran String Chapter baik langsung saja kepada Ibu Yujin Mbak Yujin waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Mbak Syilah saya share screen dulu ya oke ya Pak sudah terlihat? oke sudah selamat pagi semuanya pertama-tama saya kembali ingin berterima kasih kepada Panitia dari Seminar Nasional IMGF Universitas Prawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai data science dan aplikasinya di bidang geoscience nah sebelum mulai ini sedikit bercerita tentang perjalanan saya belajar data science ini seperti yang tadi sudah dijelaskan kalau saya mengerjakan tugas akhir saya di PT Aman Mineral di Divisi Geotekniknya dimana saya disana sering berdiskusi nih dengan geologis-geologis yang bekerja disana disana mereka menyinggung kalau sekarang kita sudah masuk ke era digital dimana data itu berkelimpahan dan bagaimana kita harus beradaptasi dengan perubahan itu awalnya sih saya hanya sekedar mendengar saja ya nah namun ketika sudah lulus saya baru nih mencari tahu tentang big data itu apa data science itu apa dan lain-lain sampai akhirnya di bulan September lalu Kementerian Cominfo mengadakan perhatian digital dimana salah satu peminatannya adalah data science saya pun mengikuti seleksi dan mengikuti pelatihannya dan mengerjakan beberapa projek di umum data science ini tentunya dengan kata belakang saya yaitu geologi di awal-awal saya memiliki struggle nih untuk mengikuti pelatihannya karena banyak sekali yang harus dikejar seperti belajar bahasa pemograman dan lain-lain yang dimana di geologi itu tidak diajarkan tapi pada akhirnya ketika sudah tergambar fungsi data science ini ke depannya bagaimana terutama untuk bidang geoscience itu juga seperti apa saya semakin tertarik mempelajari bidang ini pada sharing ini saya akan mencoba membagikan apa yang telah saya pelajari mengenai data science dan bagaimana kegunaannya untuk bidang geoscience saya akan mencoba menyampaikan dasar-dasar dari data science terlebih dahulu sehingga teman-teman semua bisa punya gambaran apa itu data science dan juga jangan ragu untuk bertanya karena disini kita sama-sama saling belajar jadi lebih baik kalau misalkan saling berdiskusi oke berikut adalah objektif dari pemaparan hari ini yaitu kita diharapkan dapat mengerti prinsip-prinsip data science metodologinya lalu perbedaan data science dengan metode penelitian yang lainnya dan yang terutama adalah kegunaan data science di bidang geoscience dan yang terakhir apa yang perlu kita persiapkan untuk melakukan proses data science ini nah sebelum memulai untuk mengerti terminologi-terminologi yang akan digunakan ke depan kita mulai dengan mengenal dulu nih ya terminologi-terminologi di data science apa sih data science itu bisa dilihat disini menurut IBM tahun 2020 ada dua hal mengenai definisi data science yang harus kita highlight yaitu uncovering insights and trends that lies behind data jadi data science adalah proses pengungkapan pengungkapan foto informasi atau insight ataupun pola yang terdapat dalam satu data regardless bentuk datanya structures atau unstructures yang bertujuan untuk membuat strategic choice untuk keperluan penelitian ataupun keperluan organisasi nah mungkin ini adalah hal pertama yang akan kalian lihat ketika kalian searching di Google data science ini akan banyak sekali Venn diagram data science ini bisa dilihat data science itu adalah multidisciplinary jadi data science ini integrasi dari 3 circle yaitu yang pertama adalah computer science itu adalah pengetahuan tentang cara komputer bekerja seperti programming dan lain-lain lalu ada maths and statistics of course ini menjadi esensial karena we'll be working with big data and big number jadi algoritma-algoritma di data science itu juga banyak yang menggunakan ilmu-ilmu statistika dan juga salah satu komponen yang dibutuhkan untuk data science itu adalah domain expertise yang warna giru ini circle-nya apa sih domain expertise itu domain expertise adalah keahlian dalam bidang tertentu yang datanya kita olah menggunakan data science ini nah contohnya gimana contohnya ingin melakukan proses data geologi dalam data science akan jauh lebih baik ketika seorang geologis yang ikut dalam proses penganalisa datanya kenapa karena at the end tujuan dari data science itu adalah kita harus menceritakan cerita dari data yang kita miliki jadi data scientists need the ability to tell story kita telah memiliki data analisis model dan hasilnya nah penemuan ini tidak akan terungkap our findings will remain hidden if we don't tell a great story from it jadi orang yang mampu menjelaskan suatu data dengan baik tentunya adalah orang yang ahli di bidang tersebut oke selanjutnya adalah why data science kenapa sih harus belajar data science kelebihannya apa oke yang pertama adalah tons of data available we are working with big data ya sekarang ya data adalah hal yang sangat amat relevan saat ini dan ketika kita melakukan satu penelitian atau kepentingan bisnis lainnya waktu dulu kita selalu mengkhawatirkan tentang kekurangan data nah namun sekarang data yang kita miliki itu sangat berlimpah we have a dilucid data nah ini adalah karakteristik big data ya dalam data science karakteristiknya ada 5 piece yang pertama itu adalah velocity velocity itu kecepatan kecepatan data terakumulasi jadi apalagi sekarang semuanya sudah memiliki rekam digital ya baik dari fenomena-fenomena alam ataupun kita sebagai user-user media sosial semuanya terrekam ya di data nah itu terakumulasinya secara cepat karena terakumulasinya secara cepat menghasilkan big volume juga jadi storage data ini sangat besar volume lalu juga banyak variasi dari data seperti yang tadi tulang saya mungkin sempat singgung ada structure data dan juga unstructure data terus yang terakhir itu ada yang selanjutnya ada perasipi yaitu kredibilitas atau akurasi dari data yang kita miliki dan yang terakhir adalah value dari datanya ini adalah paling penting jadi bagaimana dari sekian banyak data kita bisa menghasilkan suatu informasi yang berharga yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ke depannya oke yang kedua kenapa harus data science in the past software was expensive right now it's open source and also free nah jadi tools untuk daerah science itu sangat banyak and the best thing about it is a free tools jadi semua bisa menggunakannya ini adalah salah satu project yang saya lakukan beberapa bulan lalu yaitu display triple combo lock dengan python jadi bahasa-bahasa pemrograman pun ada bervariasi ada R, python dan lain-lain librariesnya juga banyak yang membantu kita untuk menganalisis data-data software-nya pun juga banyak dan ini semua banyak yang free mayoritas free nah ini salah satu contohnya ya mungkin dulu kita kalau mau menampilkan triple combo lock harus menggunakan software atau aplikasi tertentu nah menggunakan python di sini with only few lines of codes hanya beberapa lines dari codes yang kita kerjakan kita langsung bisa memanggil datanya dan langsung memvisualisasikan triple combo lock jadi semua orang bisa melakukannya dengan tools yang free selanjutnya yang ketiga adalah actions taken are based on trends which will help in defining goals jadi karena seorang data scientist itu tugasnya memang berkutat dengan data mulai dari memeriksa mengeksplorasi data nah maka action yang akan diambil juga berdasarkan pola yang terekam pada data yang keempat focus on issues that matter dengan memiliki data yang banyak jumlahnya kita dapat mengidentifikasi pengaruh dari variable-variable tertentu terhadap variable dependent yang ini kita pelik dengan ini kita dapat mempersepit variable-variable yang kita gunakan dalam penelitian dan hanya fokus benar-benar ke hal-hal yang memiliki pengaruh yang kelima adalah identifying opportunities ketika kita berinteraksi dengan data tentunya seorang data scientist harus menggunakan data sebaik-baiknya dimana data ini harus secara konstan di eksplor dan secara berkelanjutan dikembangkan sehingga didapatkan value dari data yang kita miliki dan yang terakhir adalah proses data science kita menciptakan model dengan data yang kita miliki dimana model ini dapat memberikan kepada kita gambaran balik lagi ke yang poin nomor 3 apa yang kita dapat lakukan jadi semuanya itu based on data atau berdasarkan fakta nah ini maksud dari data driven evidence or decision making oke selanjutnya bagaimana sih alur pengerjaan data science yang kita ketika mau melakukan sesuatu harus tahu ya prosedurnya seperti apa ini adalah diagram alir dari data science mulai dari business understanding atau bisa kita katakan dengan problem understanding jadi di proses ini ini adalah proses yang utama pada data science karena pada proses ini kita harus menjawab pertanyaan seperti what are you trying to solve apa sih yang mau kita coba pecahkan dengan data-data ini atau apa yang ingin kita cari tahu dari data-data ini nah menentukan pertanyaan-pertanyaan ini menjawab pertanyaan ini menjadi penting kenapa karena dengan kita tahu apa yang ingin kita dapatkan secara langsung kita telah mendefinisikan goals atau tujuan kita jadi ini adalah base yang akan kita gunakan untuk proses-proses selanjutnya baik dalam pemilihan pendekatan analisis yang paling sesuai data yang akan digunakan dan lain-lain selanjutnya adalah defining analytic approach atau dengan kata lain untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang telah kita state di proses sebelumnya kita harus menggunakan pendekatan seperti apa apakah pertanyaan yang kita tanyakan dapat kita jawab dengan analisis deskriptif atau predictif kah nah ini kembali lagi kepada definisi dari goals yang kita telah tetapkan berikut adalah contoh-contoh pendekatannya ada classification dimana kita bertujuan untuk mempredict ketika diberikan data data ini masuk ke kelas mana itu adalah classification lalu ada regression dimana kita juga predicting outcome dari data yang kita berikan jadi kita input satu data kira-kira hasilnya seperti apa itu adalah regression ada juga clustering ini juga data dari kemarin ada proyek yang aku kerjakan tentang e-commerce data ini kita grouping pengelompokan objek-objek yang memiliki karakteristik yang similar memiliki kesamaan ini dibagi menjadi cluster-cluster next setelah kita sudah menentukan analytic approach nya akan menggunakan apa baru kita mulai mencatat untuk menjawab pertanyaannya data-data apa yang akan kita butuhkan jadi kita mulai menulis oh data-data seperti ini nih didapatkannya dimana nih nah setelah kita sudah merincikan data requirement nya baru kita melakukan data collection pengumpulan data step selanjutnya adalah data understanding dan juga data preparation karena tadi yang saya telah jelaskan sebelumnya data yang kita miliki itu banyak di dilute data kita harus memahami datanya nih dan juga memprepare datanya ini fakta 60% data science itu menghabiskan waktunya di data preparation karena dari banyak ke data ini ternyata banyak nih yang harus dibersihkan dulu entah cleaning dari missing value nya atau ada duplicate value itu harus dipertimbangkan sehingga data-datanya ini sudah bersih dan siap untuk digunakan pada tahap modeling nah tahap modeling ini adalah memodelkan suatu data ya dari data yang kita miliki menggunakan analytic approach yang telah kita pilih jadi menggunakan klasifikasi atau regression atau clustering atau recommendation system dan lain-lain itu kita lakukan di modeling dan yang terakhir adalah evaluation jadi dari model yang sudah kita dapatkan ini tentunya harus ada evaluasi apakah modelnya sudah cukup baik untuk merepresentasikan data kita atau perlu ada penyesuaian lagi itu dilakukan di evaluation deployment dan juga feedback nah mungkin beberapa dari kita bertanya apa bedanya metode data science dan pengolahan data yang lainnya nah kita bisa kita biasa kalau melakukan penelitian menggunakan scientific atau traditional method itu seperti gambar di bawah ini yang perbandingan antara traditional dan juga big data approach dimana kalau kita lihat di tabel oleh vlog tahun 2016 ini menggunakan scientific method kita yang kita lakukan pertama adalah kita observe dulu mengobservasi suatu fenomena nah dari hasil observasi itu kita akan memunculkan hipotesis yang kita ajukan lalu kita mulai merencanakan eksperimen untuk menguji hipotesisnya dan setelah itu kita melakukan pengumpulan data pengumpulan data dan setelah itu terakhir kita menganalisis hasilnya di tahap baru kita lakukan konfirmasi hipotesisnya dan melakukan eksperimen ulang jika memang ada penyesuaian nah sekarang coba kita bandingkan ya let's compare between scientific method and juga data science method di saat traditional method itu masih observing fenomena di tabel ini ya di data science ini kita sudah aware dengan problem yang akan kita pecahkan karena kan tadi kita mengeksplorasi seluruh data yang kita miliki jadi kita mendapat insight-insight baru dari data-data yang kita miliki kira-kira problemnya apa ya yang bisa kita pecahkan nah selanjutnya ketika scientific method ini purpose hypothesis kita di data science sudah mengidentify kita harus mengumpulkan data dari mana saja nih ya dari sumber-sumber mana saja nah dan di saat scientific method ini design an experiment untuk hypothesisnya yang kita ajukan di data science ini kita menggunakan automation analytic approach sesuai dengan data kita yang tadi saya telah jelaskan apakah clustering apakah regression dan lain-lain nah di saat scientific method mengumpulkan data data science sudah melakukan tes dan juga validasi dari proses analisis untuk mengetahui apakah model yang kita buat sudah cukup bagus atau sudah cukup baik atau perlu improvement dan yang terakhir ketika scientific method confirm atau memodifikasi hipotesisnya kita sudah mendapatkan hasil dari gambar yang kiri ini ini bisa kita lihat ini lebih jelasnya conventional method versus machine learning untuk scientific analysis dimana gambar atasnya ini dari data itu kita mendapatkan hipotesis jadi maaf jadi dari hipotesis itu baru kita mengumpulkan data karena disini arrow-nya itu exploring hypothesis masuk ke dalam datanya jadi kita explore dulu hipotesisnya apa baru mengumpulkan data nah ini kita bandingkan dengan yang machine learning lens di mana arrow-nya ini keluar nih yang exploring hypothesisnya tanda panahnya ini menunjukkan kalau dari data ini dari data itu bisa dapat apa aja sih informasi insight-insight yang bisa kita dapat ternyata jauh lebih banyak nih dibanding hipotesis yang menggunakan traditional method seperti itu ini adalah gambaran perbandingannya nah mungkin sekarang teman-teman saya pun juga sering ya mendengar kata-kata seperti apa sih artificial intelligence machine learning deep learning jadi kata-kata ini udah banyak banget ya di internet sering kita dengar akan lebih baik ketika kita mengetahui perbedaan-perbedaannya dan gak ada ini ya misunderstood ya yang pertama artificial intelligence artificial intelligence ini atau yang kerap disebut kecerdasan buatan adalah teknik simulasi dari kecerdasan manusia yang diaplikasikan atau dimodalkan di dalam mesin atau dengan kata lain mesin itu diprogram agar dapat berpikir seperti manusia nah kita bisa menemukannya seperti sehari-hari itu seperti Siri seperti asisten virtual Google dan lain-lain nah lanjut ke machine learning jadi machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence ya dimana mesin mesin yang dimodalkan ini mampu belajar jadi keywords yang memang mampu belajar seperti manusia jadi mesin mampu belajar tanpa secara ekspresi harus diprogram oleh manusia nah pembelajaran ini berdasarkan ilmu-ilmu seperti statistika dan juga matematika dan yang terakhir adalah deep learning deep learning ini adalah sub dari machine learning juga yang lebih kompleks yang merupakan pengembangan dari neural network yang digunakan untuk tugas-tugas yang kompleks juga tentunya ya seperti voice recognition deteksi objek dan lain-lain yang secara otomatis sekarang kita masuk nih ke data science for geoscience nah kenapa sih kita harus mulai menggunakan data science untuk mengolah data geoscience karena yang pertama geoscience ini sudah bertransformasi secara cepat dari yang awalnya minim data menjadi bidang yang memiliki data yang cukup cukup banyak mulai dari sakulit model dan lain-lain dan yang kedua adalah bidang-bidang geoscience sekarang data-datanya ini sudah dapat diakses secara publik nah beberapa data itu ada yang open data harus diakses dengan di sesi tertentu namun banyak data yang tidak memiliki batasan atau syarat-syarat tertentu jadi kita semua bisa mengakses datanya dan yang terakhir yang harus kita tetap concern atau keep in mind data-data geoscience ini berbeda dengan data-data lain seperti data-data contohnya penjualan barangkah atau data customer dan lain-lain sehingga kita harus ada concern nih tertentu terhadap data geoscience nah seperti apa sih perbedaannya itu akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya sumber-sumber data geoscience secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kartan tahun 2018 dimana yang pertama berdasarkan geoscience observation jadi informasi dari karakteristik bumi ini dapat kita dapatkan berdasarkan tools-tools yang kita gunakan untuk mengobservasi seperti remote sensing atau kita menaruh sensor dan lain-lain dan yang kedua adalah model simulation jadi kita memodalkan atau mencoba mendemonstrasikan bagaimana sih kondisi nyata dari earth system menggunakan parameter-parameter tertentu jadi model ini juga bisa digunakan sebagai data dari geoscience nah ini seperti yang tadi saya sudah state sebelumnya kalau data geoscience ini differ nih spesial dibanding data-data yang lainnya karena dari tipe datanya juga beda-beda ya beda sekali nah berikut saya coba ringkas challenge-nya apa saja secara umum dibagi menjadi tiga challenge yang pertama itu adalah geoscience prosesnya karena kita tahu kalau earth is dynamic process jadi adalah proses yang dinamis ya tidak berhenti begitu saja nah proses-prosesnya ini memberikan challenge terhadap data-data yang kita memiliki dan yang kedua challenge-nya adalah data collection atau pengumpulan datanya dan yang ketiga adalah sampelnya nih mungkin kalau dibandingkan dengan data-data seperti data belanja dan lain-lain data geoscience ini masih relatif lebih kecil jumlahnya dibanding data-data seperti itu dan minimnya ground truth atau konfirmasi langsung dari lapangan kita akan coba lihat ya salah satu limitation-nya dari data geoscience yaitu challenge dari proses geoscience yang berlangsung ini saya memberikan case study dari Ukayali River sungai Ukayali di Peru ini adalah timelapse yang saya dapatkan juga ini menggunakan python juga ya menggunakan google earth engine untuk melihat shifting dari sedimentation di Ukayali River ini teman-teman bisa lihat di timelapse ini over decades ya dari tiap tahunnya River ini secara dinamik ini berubah nih morfologinya nah apalagi yang kita lihat ini kan sungai yang berkelok-kelok atau mandering river biasanya ada di morfologi yang datang sehingga memungkinkan sungai ini untuk terus-menerus berubah secara bentuk nah kalau kita lihat dari model Nichols tahun 2009 ini yang saya buat kontak ini memang di sungai mandering ini ada yang namanya erosi dan juga deposisi atau pengendapan dari sedimen nah dimana pengendapan sedimen ini membuat sunganya ini berpindah jadi karena ketumpuk di satu sisi sehingga sunganya harus berpindah nih berpindah terus ke secara lateral atau disebut lateral accretion nah dalam jangka waktu yang panjang perubahan ini bisa kita lihat di gambar yang bawah Nichols tahun 2009 yang deposit channel architecture ini secara waktu yang berubah dalam jangka yang panjang ini dapat mengakibatkan perubahan dari jalur sungai aktifnya nah seperti gambar ini ya dulu channel terdapat di sini sekarang sudah berpindah nih yang aktif channelnya nah ini juga proses ini ditunjukkan juga ya oleh timelapse lensart ini nah jika kita lihat dari gambar yang balik lagi ke model Nichols yang gambar pertama ini kita bisa melihat kalau sorry lateral accretion ini yang kotak merah ini secara pengendapannya rapi sekali ya secara lateral pengurulangannya jelas pola literatur dan bisa lah kita lihat patternnya secara jelas nah now the question is is in the real life the process offshore that way apakah di real life prosesnya seperti itu nah kalau kita lihat lagi ke timelapse ini dari Upaya Ali River ternyata tidak serapi model ini ya jadi kalau model ini secara lateral itu berpindahnya ke bawah sedimen yang sama dan lain-lain disini sangat berbeda ya berpindahnya secara lateral itu sangat kompleks nah maksudnya apa jadi in real life geoscience process itu sangat kompleks ya memiliki pattern shifting terus ke lateral tapi shiftingnya itu kompleks atau bisa kita bilang geoscience are a complex pattern selanjutnya coba kita lihat dari timelapse ini dari timelapse ini kita bisa mengatakan kalau yang mempengaruhi perpindahan dari sungai itu kalau hanya melihat dari timelapse ini adalah arus dari sunganya ya arus dari sunganya karena kan arus airnya mengerosi terus akhirnya sunganya berpindah nih kalau kita hanya melihat berdasarkan timelapse ini nah namun secara real life apakah seperti itu nah ternyata tidak karena banyak variable yang mempengaruhi sungai ini shifting sedimentationnya bisa jadi struktur geologi bisa jadi iklim hujan contohnya hujan yang tinggi akan mengakibatkan erosi yang juga tinggi dan lain-lain hal ini menunjukkan apa hal ini menunjukkan kalau proses geoscience ini memiliki banyak variable yang harus dipertimbangkan dimana variable itu dapat berubah pada tempat dan waktu tertentu dan yang terakhir yang menarik juga dengan proses geoscience adalah banyaknya variasi dalam waktu dan tempat tertentu hal ini menghasilkan banyaknya keberagaman dari data geoscience seperti formasi batuan kondisi iklim dan lain-lain nah kak jadi karakteristik geoscience satu daerah itu akan sangat berbeda dengan daerah lainnya akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor nah keberagaman ini menjadi kesulitan untuk machine learning mempelajari suatu daerah yang luas sehingga untuk mengulai data geoscience ini perlu ada model-model lokal yang dibagikan berdasarkan karakteristik karakteristik geoscience tertentu selanjutnya limitation dalam data-data geoscience adalah koleksi dari data yang terkumpul ini contohnya yang pertama adalah multi-resolution dari data kalau kita menggunakan remote sensing itu ada yang namanya resolutionnya ini ada yang 0,6 resolutionnya gambarnya jernih ya terlihatnya ada yang 30 meter ini blurry ya gambarnya nah ini juga mempengaruhi nanti ke pengolahan data kita di data science dan juga ini ada salah satu contohnya noise di data ketika pengambilan data itu kan kemungkinan adanya gangguan atau noise yang terekam pada data ini akan mempengaruhi mungkin bisa karena atmospheric condition atau karena pergantian instrumen dan lain-lain nah jadi disini harus diperhatikan juga nih karena ini bisa menghasilkan missing value kah atau abnormality pada data dan yang bisa kita lihat limitation yang terakhir ini pada sample dimana relative small size sample jika dibandingkan dengan data-data yang lain dan lack of ground truth atau informasi yang kita dapatkan dari observasi langsung di lapangan itu sangat terbatas dengan terbatasnya konfirmasi langsung dari lapangan ini akan membuat performa machine learning menurun maka dari itu hal-hal ini harus kita pertimbangkan nah jadi sebelum kita langsung jam itu data science mengolah data science di geoscience data ini kita harus mengetahui kalau ada challenge-challenge atau limitation seperti ini yang mungkin akan kita temukan di data-data yang kita miliki secara garis besar terdapat tiga adaptasi data science untuk data geoscience yang pertama itu adalah discover dimana kita menggunakan data science untuk menemukan pola atau pattern ya di data yang kita miliki dengan mengetahui pola yang kita miliki akan membantu untuk interpretasi data secara lebih akurat yang kedua adalah describe dimana kita menggunakan bantuan machine learning untuk membantu menjelaskan informasi yang kita dapatkan dari data gene science yang terakhir adalah prediksi ini adalah prediksi properti ataupun proses-proses yang terjadi pada earth system nah next saya akan coba jelaskan adaptasi data science ya menggunakan case study nah as I stated earlier discover discover data science ini tujuannya untuk menemukan pola di data disini saya mencoba ambil case study dari papernya Halotel tahun 2020 dia mengaplikasikan machine learning untuk klasifikasi facies pada data well-lock nah interpretasi lithophacies dengan well-lock itu dilakukan untuk mengetahui lithologi ya pada interval tertentu biasanya hasil data well-lock ini kita konfirmasi dengan data batuan inti atau core jika tersedia corenya namun seperti kita tahu core itu kan mahal ya prosesnya juga sulit jadi kadang-kadang kita harus rely on data-data well-lock jika menggunakan interpretasi secara manual tentunya banyak ini ya akan menguras tenaga karena apalagi kalau sumurnya banyak kita akan deal with large data set kita akan memakan waktu yang banyak selain itu juga ada uncertainty dari hasil yang kita lakukan nah di si paper ini machine learning mampu nih membantu mengklasifikasikan data well-lock yang kita miliki secara otomatis nah namun jika kita memberikan 100% authority-nya kepada machine learning untuk mengklasifikasikan datanya itu sangat riski ya karena tidak ada base atau dasar-dasar tertentu lalu solusinya seperti apa nih agar kita bisa mengoptimalkan machine learning tapi dengan ilmu yang kita miliki juga nah solusinya itu adalah take into account domain knowledge kita atau domain expertise seperti tadi Vendaya Gerangnya atau kita juga berkontribusi nih dengan ilmu yang kita miliki untuk dasar-dasar pembagiannya agar machine lebih baik dalam melakukan klasifikasinya oleh karena itu bisa dilihat sini objectives dari papernya untuk menunjukkan pengaruh domain knowledge contoh informasi yang kita berikan kepada mesin dimana informasinya ini adalah hasil interpretasi geologi untuk mengembangkan klasifikasi fasias dengan machine learning nah disini interpretatif feature-nya itu yang diturunkan dari data-data seperti GR resistivity neutron density dan lain-lain itu ada konten dari clay mineral pore size dan juga grain science mungkin penulis menggunakan tiga interpretatif feature ini karena ini relevan untuk menjadikan mitologi tertentu ya nah penulis menggunakan sumur tertentu untuk melabelkan data well-lock dengan fitur-fitur biologi jadi ada satu well nih yang dijadikan satu atau beberapa well yang dijadikan contoh yang telah dilakukan interpretasi data-datanya seperti tadi data clay contentnya pore size dan juga grain science nah setelah sudah melabelkan data tertentu machine learning digunakan untuk membantu klasifikasi pada seluruh data well-locknya nah machine learning ini akan bekerja untuk menemukan pattern-pattern dari data yang telah diinterpretasikan sebelumnya dengan data-data yang sudah di yang belum diinterpretasikan jadi outputnya adalah data yang belum kita interpretasikan ini dapat kita klasifikasikan berdasarkan polanya nah di grafik ini bisa kita coba lihat ya di grafik ini kalau ternyata parameter turunan atau derive geological feature itu memiliki pengaruh yang tinggi ya terhadap klasifikasi dari fasias fasias classification nah atau dengan kata lain domain knowledge kita yang kita berikan kepada mesin itu memiliki pengaruh yang tinggi terhadap klasifikasinya atau geological input itu memberikan boost kepada classification accuracy nah ini kenapa penting nih untuk meng-input atau memberikan machine informasi yang kita miliki nah kok bisa tahu sih mereka ini memiliki relative importance pengaruhnya yang tinggi nah kita coba lihat dari tiga track di bawah ini ya figure yang di bawah ini dimana ada tiga track yang paling atas itu adalah true fasias atau fasias yang sebenarnya dari data wellongnya yang telah divalidasi dengan data core dan yang tengah ini adalah klasifikasi machine learning dengan 11 input nah 11 input itu apa aja 11 input itu termasuk ini ya geological feature yang telah diinterpretasikan dan yang terakhir adalah track yang terakhir itu adalah 7 input dimana disini klasifikasi tidak menggunakan masukkan hasil interpretasi geologi ya jadi ini benar-benar pure hanya menggunakan data dari wellong saja belum ada interpretasi awal nah bisa kita lihat nih track dengan 11 input ini memberikan yang mempertimbangkan geological input ini memberikan hasil klasifikasi yang hampir sama dengan true fasiasnya jika kita bandingkan ya lebih mendekati yang 11 input ini dengan yang true fasias dibandingkan yang hanya 7 input contohnya disini ini udah sama persis meanwhile yang 7 input masih seperti ini jadi at the end paper ini menggunakan machine learning untuk finding pattern yaitu untuk menemukan pola pada data wellong namun tetap diberikan input geologi oleh sang penulis agar klasifikasinya berdasar dan juga memberikan nilai akurasi yang tinggi kita coba lihat adaptasi data science juga untuk data geoscience disini adalah prediksi dimana kita akan melihat juga case study dari paper yang ditulis oleh Tanwi dan 99 tahun 2019 mengenai penggunaan machine learning untuk kestabilan mereng ya memprediksi kestabilan mereng disini objektifnya adalah evaluating potential of sub-stability dengan memprediksi faktor keamanannya tahapan yang penulis lakukan disini adalah pertama kali ini ya memodalkan mereng jadi ini relevan juga dengan tadi yang saya bahas mengenai source dari geoscience data ada yang pertama observation yang kedua modeling nah disini sourcenya adalah modeling modeling dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan mekanik dari batuan nah selanjutnya lereng ini dimodelkan di input dengan berbagai karakteristiknya setelah itu disimulasikan nih dengan variasi-variasi tertentu sehingga didapatkan kumpulan data dari faktor keamanan jadi dari model ini disimulasikan beberapa kali untuk menghasilkan data-data nilai faktor keamanan nah selanjutnya data dari simulasi ini di data dari simulasi ini dibagi menjadi dua yaitu untuk training machine learningnya jadi untuk datanya diberikan kepada machinenya untuk belajar dan juga data untuk menguji apakah si mesin ini sudah mampu mempelajari data dengan baik atau belum disini penulis menggunakan beberapa metode machine learning yaitu prediksi menggunakan regression ya ini ada gambarnya disini ada garis regressionnya penulis ini menggunakan beberapa algoritma seperti gausian multiple dan lain-lain nah perbedaannya apa saja bisa coba teman-teman baca langsung disitu di papernya telah dituliskan secara rinci perbedaan-perbedaan nah ketika machine diberikan data untuk belajar dan memprediksi kesetidakstabilan dengan regresi nah ini hasilnya 3 grafik ini dimana garis putus-putus yang berwarna merah ini ya yang lagi saya lingkari ini merupakan fitting line untuk memprediksi nilai faktor keamanan jadi dia yang nanti akan memprediksi nilai faktor keamanan dan dapat dilihat juga hasil korelasinya relatif tinggi ya untuk algoritma-algoritma yang berbeda ini karena mendekati nilai 1 berarti model predictive ini sudah cukup baik nih untuk memberikan estimasi terhadap nilai faktor keamanan atau factor of safety nah tadi kan hanya beberapa bagian ya dari data science yaitu terutama dari model ini yang saya bahas nah disini saya akan mencoba membawa juga case study dari data science method untuk review science data disini saya menggunakan tulisan dari Pak Afian Dito teman-teman bisa cek di medium.com nya karena banyak sekali beliau menulis mengenai penggunaan data science terutama dalam bidang geoscience dan telah dijelaskan secara baik ya disini tujuan dari case study-nya itu untuk mengetahui proses data science terutama untuk clustering pada data well-lock nah ini clustering kalau tadi kan kita klasifikasi nah ini clustering berbeda ya nah ketika kita sudah memiliki data where to start sih saya mau mulai mengerjakan data science nih tapi mulainya dari mana ya karena kita tadi sudah memiliki acuan data science methodology maka kita akan kembali lagi kepada diagram alirnya yang pertama yang tadi ada diagram alir what is the problem that you're trying to solve apa nih problemnya oke problemnya dari data-data well-lock ini kita mau grouping mythology kita mau grouping mythology supaya nanti tahu potensi contohnya hydrocarbonnya itu ada di mana itu contohnya selanjutnya sudah kita define questionnya apa proses kedua analytic approach what is the appropriate analytic approach karena kita tujuannya untuk grouping mythology maka kita menggunakan clustering nih ya analytic approach adalah clustering untuk membagi-bagi data yang nanti akan dikorelasikan dengan mythology ini bisa dilihat di sini gambarnya ini yang gambar pertama ini adalah output yang kita inginkan ya interpretasi mythology-nya dan ini yang kita gunakan clustering menggunakan algoritma k-means clustering setelah kita sudah menentukan analytic approach yang seperti apa sekarang apa yang kita lakukan let's prepare the data ayo kita prepare datanya kita load datanya dan juga plot dari log datanya dan harus diingat juga loading data dan juga plot data ini sudah melewati proses data preparation ya teman-teman di mana ada cleaning data cleaning missing values duplicate data ataupun ada data-data outlier itu harus kita define terlebih dahulu apakah datanya sesuai dengan data yang kita miliki itu kita load datanya di sini menggunakan data last ya dipanggil datanya lalu di plot nih divisualisasikan seperti tadi project yang saya kerjakan di python itu di plot selanjutnya apa start modeling karena sudah datanya sudah bersih kita coba start modeling nah apa yang dilakukan yang pertama kita mengkorelasikan antar fitur nih di sini ada matrix korelasi antar fitur kenapa sih harus kita tahu korelasinya dulu nah di sini teman-teman bisa lihat nih yang 0,98 ini LLD dan juga RLS variable ini highly correlated kan ya karena hampir mendekati angka 1 nah ini data-data ini akan dihilangkan nih yang memiliki korelasi yang tinggi kenapa harus dihilangkan bukan korelasi itu bagus ya nah karena kita analytic approach-nya itu adalah clustering dimana clustering ini kita ingin melihat perbedaan-perbedaan dari tiap-tiap data yang kita miliki jadi yang kita ingin cari bukan similarity-nya malah kalau bisa sejauh mungkin perbedaannya itu seperti apa sih signifikan perbedaannya seperti apa makanya data-data yang linear ini akan kita hilangkan di clustering analysis nah selanjutnya oke udah dihilangkan nih data-data yang linear kita mau membagi menjadi cluster pertanyaannya berapa cluster nah jadi machine learning ini tidak automatic langsung clustering nih mau berapa ini ini segala macam harus ada dasarnya juga membagi cluster yang optimal itu seperti apa nah disini menggunakan cara elbow method ya dimana kita membagi cluster itu berdasarkan grafik ini kita mencari elbow point-nya nah disini elbow point-nya 4 apa sih elbow point itu kenapa di 4 ini nah karena kita lihat 4 ini menjadi pembatas nih antara garis yang relatif curam dan yang relatif landai nah yang landai ini maksudnya apa nah yang landai ini maksudnya perubahan atau total distance dari perubahan dari parameter itu sudah berubahnya itu gak secara signifikan gitu loh jadi oh berarti udah mirip-mirip nih jadi secara garis besar 4 ini paling ideal nih untuk membagi clusternya karena 4 ini menjadi batas antara yang sangat berbeda dan juga yang sudah relatif tidak berbeda nah hasilnya seperti apa bisa kita lihat di gambar bawah ini grafiknya cluster plotnya ya udah dibagi menjadi 4 cluster dimana setelah itu dilakukan comparison juga terhadap literatur-literatur sebelumnya zone 1 itu cluster 1 itu adalah zone dari hydrocarbon terus cluster 2 itu adalah zona yang mirip-mirip karakteristiknya dengan pebble shell maaf ini salah shell unit lalu yang tiga itu correlated dengan king up shell dan yang keempat itu correlated dengan lower dan upper barrel sense nah ini mungkin masalah stratigrafinya teman-teman boleh coba baca juga papernya atau buka di mediumnya agar lebih jelas nih apa sih karakteristik yang didapat dari welloknya dengan asosiasinya dengan mitologi-mitologi yang dijelaskan di sini nah sekarang itu ya secara study case dari A to Z metodologi dari data science untuk memecahkan data geoscience untuk memecahkan masalah di geoscience data nah sekarang pertanyaannya kita sudah mengetahui benefitnya apa seperti apa sekarang ketika kita mau belajar geoscience data science mulainya dari mana sih where should I start untuk menjawab pertanyaan ini let's go back to our Venn diagram jadi kita lihat lagi nih Venn diagram ini untuk acuan kita mulai belajar dari mana yang pertama hacking skills nah ini sebetulnya computer science ya mulailah kita belajar mengenai programming-programming kita mengetahui data-data bisa kita dapatkan dari mana saja dan lain-lain nah itu di hacking skills bisa mulai dicoba-coba menggunakan bahasa pemograman apa untuk menganalisis data-data simple nah itu bisa menjadi latihan untuk kita belajar data science dan selanjutnya apa ya tentunya kita harus memperkuat basic matematika dan juga statistik karena juga tadi teman-teman lihat banyak algoritma-algoritmanya berdasarkan statistik ya regresi maupun clustering tadi pun yang dari case tadi itu kan came in clustering itu merupakan algoritma juga yang secara statistik juga bisa dijelaskan untuk clustering itu jadi harus diperkuat juga dan yang terakhir yang gak boleh kita lupa adalah dasar kita mempelajari geoscience nah karena gak boleh nih kita sebagai data sciences langsung memberikan privilege kepada machine untuk oke yaudah kasih dikasihkan saja sendiri atau clustering aja ini harus ada dasar-dasarnya dan dasar-dasarnya itu harus kita miliki kita perkuat di ilmu yang kita pelajari sekarang itu ilmu geoscience ini adalah referensi dari presentasi yang saya tampilkan sekian terima kasih baik terima kasih Mbak Eugene atas penyampaian materinya bagi peserta yang ingin bertanya silahkan meninggalkan pertanyaannya pada kolom chat saya buka tiga pertanyaan untuk sesi kali ini baik jika belum ada yang bertanya saya mau bertanya dulu kepada Mbak Eugene untuk Mbak Eugene sendiri tantangannya yang paling berat saat belajar data science itu apa Mbak? oke kalau dari saya sendiri ya karena balik lagi Mbak Sheila tadi karena saya geologi kan atas belakangnya jadi memang gak pernah menyentuh yang namanya programming dan lain-lain jadi ketika saya mengikuti pelatihan pun itu dengan teman-teman saya kan anak elektro informatika dan lain-lain yang udah biasa saya mengalami kesulitan tuh awalnya wah ini gimana nih dipikirannya tuh udah kayak wah sulit sekali nih sepertinya program-program namun ternyata sekarang itu udah banyak sekali informasi-informasi di internet yang bisa kita akses ya free course-free course tentang programming ternyata bisa juga nih kita catch up jadi challenge terbesar saya waktu itu adalah tentang bahasa pemogramannya tapi karena sering berlatih juga mengolah-olah data jadi akhirnya sudah terbiasa juga sih Mbak menggunakan bahasa-bahasa pemograman jadi itu sih sebenarnya challenge utamanya kalau dari saya sendiri untuk belajar data science terus waktu berapa lama itu Mbak untuk belajarnya? saya itu kemarin sekitar dua bulan sih benar-benar berlatih untuk menggunakan melakukan coding dan lain-lain itu sekitar dua bulan dengan terus berlatih sih ya itu yang penting baik baik ini ada yang bertanya dari Ahmad Hasabi bagaimana tips untuk menentukan variable-variable yang tepat dalam melakukan suatu proyek data science silahkan dijawab Mbak Eugene oke terima kasih Ahmad Hasabi ya atas pertanyaannya tips untuk menentukan variable-variable yang tepat untuk melakukan proyek data science nah berarti kita harus mengetahui korelasi-korelasinya dulu nih apakah variable ini mempengaruhi variable apakah variable independen yang satu mempengaruhi variable ini atau apakah tidak mempengaruhi nah kita harus melihat korelasinya dulu nah jadi yang bisa dilakukan terutama dalam analytic approach contohnya regression ya kita melakukan korelasi dulu nih awalnya seperti yang tadi ada matrix korelasi apakah variable A mempengaruhi variable B itu menjadi dasar nih untuk kita melihat wah ini ternyata variable-nya tepat nih untuk kita analisis lebih dalam karena sangat mempengaruhi itu yang pertama kita melakukan korelasi yang kedua balik lagi ke coba baca dari literatur-literatur tentunya kita juga memiliki domain expertise kan ilmu-ilmu dasar kita juga pasti mengetahui nih kayak tadi contohnya sedimentation shifting nah kalau misalnya kita lihat sekilas kan tadi hanya dari akhirnya saja kan tapi dengan bantuan domain ilmu kita kita mengetahui oh ternyata gak hanya akhirnya saja nih namun iklim ritologi dan lain-lain juga mau pengaruhi jadi itu adalah judgment dari domain background kita untuk mengetahui variable-variable yang tepat untuk melakukan satu proyek data science seperti itu oke apakah cukup menjawab mas Ahmad Hasapi lanjut pertanyaan yang kedua dari Harun Arashid dari angkatan 2019 jika kita ingin berkarya di bidang data science utamanya geoscience data ini bagaimana step yang harus kita jalani oke terima kasih Harun pertanyaannya ini ya menarik ya kalau ingin berkarya di data science utamanya di geoscience gimana nih step-step yang harus kita jalani ya kalau dari saya sendiri menyarankan adalah praktis betulnya karena kita sudah banyak sekali kemudahan dalam data science baik dari toolsnya itu banyak yang free data juga open source sekarang banyak sekali bahkan data well-book juga banyak yang open source kita bisa memulai dengan latihan-latihan nih one step at a time jadi kayak aku seperti aku sendiri gak langsung ke data science tapi coba dulu nih terkecil aja nih visualisasi dari data well-book dari data last untuk kita lihat visualisasinya gimana nah itu kan hal-hal kecil ya sebetulnya tapi dilakukan perlahan-lahan agar nanti akhirnya setiap akhir kita bisa menggunakan data science seluruhannya jadi Harun bisa nih berlatih-latih menggunakan data-data yang open source untuk menganalisis menganalisis data geoscience seperti itu baik apakah sudah menjawab Harun oke ada yang ingin bertanya lagi untuk sesi materi yang pertama oke kita tunggu dulu oke oke kalau sudah tidak ada yang bertanya maka kita cukupkan untuk materi yang pertama kali ini sekali lagi terima kasih kepada Mbak Yujin atas penyampaian materi yang sangat menarik sekali ya oke sekarang kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Visa Wiraat Majah namun sebelum beliau menyampaikan materinya saya akan membajakan CV beliau terlebih dahulu baik beliau merupakan beliau adalah seorang inovator pembiayaan fisiko bencana pengembangan model model bencana penelitian ilmu kebumian oke pengalaman kerjanya Pak Visa ini pernah bekerja di PT Reasuransi MyPark Indonesia dari Juli 2014 sampai Februari 2019 oke latar pendidikan beliau saat ini sedang menempuh S3 ya Pak ya di Institut Teknologi Bandung kemudian pernah S2 di Universitas Gajah Mada dengan jurusan manajemen strategik dan S1 nya di Institut Teknologi Bandung jurusan Geofisika Angkatan 2002 oke langsung saja Pak Visa saya persilahkan untuk penyampaian materinya terima kasih terima kasih Mbak Sera atas kesempatannya pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ikatan Masiswa Geofisika Universitas Bawijaya Malang yang sudah mengundang saya untuk sharing ya mengenai data science di geoscience gitu mungkin tema yang saya angkat kata-katanya yang dekat dengan geoscience dari eksplorasi sampai pemanfaatan jadi bagaimana data ini data science ini kita gunakan di geoscience untuk mencari data-data hingga memanfaatkan data-data tersebut hingga berguna dan data adalah emas atau data bernilai itu definisi itu oke tapi kan di selain pihak ada lagi kita bagaimana cari emas menambang seperti pertambangan emas kan dibaratnya untuk dapat sekilo emas kita kan butuh mengkorek tontonan pasir gitu ya atau tanah lah yang itu ya tidak kalau kita tarik tanah itu menjadi tidak berguna tanahnya padahal bisa dimanfaatkan untuk hutan dan tanah jadi itu yang semoga apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan motivasi untuk geoscientis disini karena waktunya kan cukup pendek sehingga ya untuk detail-detail nanti mungkin kita bisa diskusi di lain waktu saya mau jelaskan dulu latar belakang saya sebenarnya saya gak gak pernah jarang mendeklarisikan diri saya itu geodata science itu sebenarnya kalau di iceberg itu di bawahnya jadi saya sebenarnya tidak terlihat untuk kemampuan itu yang lebih banyak bagaimana sebagai peniti kemudian mengembangkan model bencana sehingga bisa membuat suatu skema ketika bencana terjadi pembiayaan seperti apa jadi nah disitu jadi walaupun pendidikan saya beda-beda ya subjek ininya jurusannya tapi sebenarnya lainnya sama yaitu bencana dari sejak lulus di ITB kemudian saya menjadi biasa kemagang di badan geologi terus akhirnya masuk ke perusahaan keuangan yaitu reasuransi my park ini reasuransi itu perusahaan asuransi untuk asuransi jadi di belakangnya sehingga ya mungkin bisnisnya enggak ke masyarakat tapi hanya bisnis to bisnis sehingga tidak terlalu apa yang diketahui sehingga dari situ sejak tahun 2014 saya menjadi riset and development innovation group head selama 5 tahun dan setelah itu saya di ITB untuk kuliah S3 dari itu sebenarnya pembiayaan bencana ini cukup apa ya sedang digalakkan gitu terutama di pemerintah pusat dahulu gitu mudah-mudahan di beberapa tahun ini pemerintah pusat punya skema pembiayaan bencana yang baik dan diikuti oleh banyak Pemprov atau pemerintah kota kabupaten sehingga nanti beberapa tahun lagi kemungkinan ketika pembiayaan bencana itu adalah program nasional banyak-banyak mungkin geoscientis yang mungkin akan masuk sebagai analis bagaimana menghitung berapa sih biaya yang harus dibutuhkan ketika bencana itu terjadi sehingga ketika bencana terjadi pemerintah itu tidak perlu mengambil budget lain realokasi namanya atau mengadakan pinjaman dan lain-lain deskripsi umum yang saya peroleh ada tiga kata utama yaitu geoscience data science dan industri jadi dari geoscientis mungkin ini banyak terminologi terminologi yang dekat disitu kalau di ITB yang dekat itu biasanya geosika metrologi oceanografi geosika kemudian ada seismik dan non-seismik seperti Mbak Eugene ini seismik kalau di kita saya di bidang non-seismiknya jadi itu semua hal di luar seismik jadi kayak bencana gunung api terus energi panas bumi dan lain-lain seperti itu nah di bidang kedua mengenai data science data science ini sebenarnya menurut asumsi saya adalah hub dari AI atau data mining dan penelitian dan lain-lain sehingga di data science ini bagaimana mengakomodir big data kemudian dimasukkan ke AI sehingga menghasilkan value atau nilai yang bisa menjadi terminologi bahwa data adalah emas kemudian untuk industri untuk geofisika rata-rata masuk ke industri energi mining dan lain-lain nah tapi industri yang saya masukin adalah industri keuangan jadi dari dari geofisik itu pertanyaan utamanya di industri keuangan adalah ketika bencana terjadi berapa kerugian yang harus kami persiapkan agar perusahaan kami atau perusahaan asuransi lain ataupun pemilik gedung yang mengasuransikan gedungnya atau wilayahnya itu tidak bangkrut nah gitu intinya jadi berapa berapa nilainya nah dengan nilai itu maka harus dilakukan dengan presisi dan butuh banyak data jadi intinya sebenarnya saya belum waktu itu belum ada terminologi data science tapi sudah menggunakan berbagai database bahasa pemograman yang berbeda-beda untuk melakukan satu tujuan komputasi kemudian untuk online saya akan masuk ke gambaran umum dulu terus workflow perbedaan dan perbandingan kemudian penerapannya di masa depan dan gambaran spesifik kalau diperlukan saya mulai dari kata-kata tidak ada satu solusi untuk semua masalah jadi yang ada masalah itulah yang membuat solusinya jadi asumsi kita itu belum belum ada satu solusi untuk semua masalah jadi jangan berpikir kayak punya pengetahuan gaib yang oh iya nanti dengan data science kita bisa tahu future seperti apa tidak tapi ketika kita ketemu masalah oh iya sesuatu di masa depan bahwa mungkin kita ketemu masalah A dalam kasus saya ketemu getaran gempa yang menghancurkan kota nah dengan itu kita kemudian membuat solusinya apa itu asumsi awal yang harus kita gunakan sebagai data science tadi sudah dijelaskan juga dengan Mbak Eugene bahwa data ini sudah berkembang pesat sehingga data-data baru itu banyak sekali terutama di bidang geoscience ini baik data negara dari negara seperti dari NASA USBS NOAA itu sudah open data kita bisa manfaatkan banyak data satelit data gempa data nilai rumah nilai ekonomi jumlah penduduk itu ada semua di situ kemudian ada juga data-data dari komunitas seperti One Geology ini penyedia-penyedia data yang bisa kita gunakan untuk melakukan data analisis jadi tidak hanya negara komunitas pun sudah punya data yang sangat banyak dan yang faktor ketiga adalah bahwa kalau di geoscience yang saya pengalaman bahwa intinya data science ini bagaimana mengerti mengenai sistem bumi jadi bagaimana bumi itu berubah bergerak dan itu kita harus pikirkan sebagai dampak ke sosial atau ekonomi sehingga menimbulkan isu-isu welfare ke ekonomian intinya jadi kita harus lihat bahwa kejadian gempa itu adalah fenomena alam jangan dilihat sebagai bencana gempa akan terjadi dan akan terjadi disitu nah masalahnya itu menjadi bencana itu kan karena kita mendekatkan diri ke bahaya tersebut atau kita tidak mampu menahan shock dari getaran gempa atau banjir dan lain-lain yang kedua adalah gambaran umum seperti tadi bahwa intinya ada tiga faktor faktor sains dari informasi dan komputasi kemudian yang kedua adalah di bagian matematik dan statistik dan yang ketiga adalah spesifik domain disiplin kita jadi setiap orang bisa masuk dari tiga jalur ini dan yang paling tergantung dari perusahaannya tersebut biasa kalau pengembang teknologi biasanya masuknya dari komputer sains tapi misalnya perusahaan seperti google itu biasanya masuknya dari orang matematik atau statistik yang mengerti bagaimana how to solve sebuah masalah tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk yang lain nah disini spesifik domain juga banyak orang-orang dari bisnis biasanya atau keuangan jadi bagaimana investor itu punya AI-AI yang canggih sehingga bisa memprediksi dan melakukan investasi yang lebih efisien sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih banyak jadi tiga faktor inilah yang menjadi drivernya dari data sains geosains saya melihatnya adalah salah satu dari domain disiplin jadi kalau tadi saya bicara domain disiplin paling banyak adalah investment atau ekonom jadi geosains juga adalah salah satu hal yang menjadi disiplin spesifik di data sains ini nah intinya bagaimana supaya kemampuan komputasi matematika ini menjadi solusi bagi industri melalui penyelesaian dari masalah-masalah sosial dan ekonomi yang ada ini ini yang harus kita lihat sehingga apa yang kita hasilkan itu berdampak ke masyarakat atau menghasilkan nilai keekonomisan di masyarakat nah apa kelebihannya geoscientis kalau disini kan kita bisa masuk dari informasi sains informasi dari matematik atau dari bisnis tapi kelebihan dari geoscientis ketika masuk ke dalam industri atau ke dalam data sains ini mengerti arti kata spektral spasial dan temporal kalau bisnis sangat mengerti arti kata temporal bagaimana invest di waktu yang tepat dan keluar di waktu yang tepat tapi geoscientis punya sense lebih baik bagaimana mengerti spasial dan spektral di data sains jadi kalau kita asumsikan temporal ini jadi kita dapat mempensi waktu per waktu kemudian dari spasial kalau itu cita satellite itu kan punya resolusi yang berbeda-beda dan keperbedaan resolusi tersebut juga ada pengaruhnya kalau biasanya resolusi yang rendah itu punya kecepatan yang datang tiap lebih cepat jadi misalnya resolusi 10 meter dia bisa datang di bumi itu setiap 10 hari seminggu misalnya tapi atau kebalik yang yang punya resolusi tinggi itu bisa seminggu tapi ketika resolusi rendah itu bisa tiap hari dia memutari bumi dan yang kedua adalah spektral spektral bisa kita asumsikan juga sebagai layer jadi makin banyak layer yang berada di temporal tersebut di spasial tersebut kita bisa gunakan untuk data analisis sesuatu misalnya perubahan dari untuk pertanian misalnya jadi hijaunya daun itu dapat dilihat dari spektral tertentu di citra satelit untuk perbandingannya mungkin rata-rata komputasi mesin learning atau AI ini ada empat misalnya mengklasifikasikan fusion menggabungkan kemudian prediction dan language translation kalau di dalam earth science mungkin permanfaatannya kurang lebih seperti ini jadi mungkin object recognition kita bisa melihat pattern-pattern kalau ini cuaca atau mungkin kita bisa melihat dengan lebih tinggi resolusi lebih tinggi berapa mobil di jalan itu juga bisa kita lakukan dengan sekali capture kemudian yang kedua mana downscaling jadi kita bisa meningkatkan resolusi dari sebuah citra global misalnya suhu dari global suhu global ke lokal hingga ke kotanya dan kalau prediction ini banyak yang digunakan untuk memprediksi peningkatan suhu di global warming dan yang terakhir mengenai language recognition ini banyak digunakan untuk time series modeling seperti humidity atau kelembapan darah mungkin ini beda pendekatan tapi sebenarnya sama saja dengan yang dijelaskan Mbak Ojin sebelumnya bahwa proses-prosesnya dari ada faktor data collection data processing cleansing kemudian bisa langsung di visualisasi atau kita terus cek lagi dan sehingga pada intinya akhirnya kita bisa menentukan decision yang yang bermanfaat bagi masyarakat atau bagi nilai keekonomian nah tujuannya kalau informasi intinya kan bagaimana menyajikan informasi yang benar kepada orang yang benar dengan cara yang benar ini sangat penting bagaimana mendevisikan bahwa bahwa data adalah emas jadi ketika kita menyajikan informasi yang benar itu kita sendiri paham oh ya ini benar biasanya data saintis itu pastilah menyajikan informasi yang benar tapi dua poin berikutnya ini yang perlu diperhatikan bahwa dia perlu berbicara kepada orang yang benar atau badan yang benar sehingga informasi tersebut itu dapat bermanfaat bagi dia sebagai contoh misalnya barang tambang seperti batu bara ketika dikasih ke saya kan gak ada gunanya walaupun nah tapi kalau dikasih ke perusahaan listrik itu kan ada gunanya karena dia punya pembangkit listrik saya paling yaudah jadi pajangan atau dan lain-lain nah yang kedua adalah dengan cara yang benar bagaimana informasi itu misalnya bahwa dengan mesin learning ini kita dapat mengetahui bahwa titik bor dari sebuah pembangkit listrik tenaga panas bumi ini disini tetapnya kita udah datang ke misalnya pembangkit listrik telaga panas bumi tapi kan kalau kita tidak memberitahunya dengan cara yang benar itu kan penerimaan lembaga itu itu akan berbeda dan mungkin itu tidak akan bermanfaat bagi dia misalnya oh iya ini titik yang kita kasih tahu nah ketika kita sampaikan hanya seperti itu artinya kan ya dari dari mana tahunya masalah utama mesin learning adalah kita sulit menjelaskan evidence biasanya kalau pakai sains biasa kita bisa oh iya ini faktornya adalah ini ini ABC dan orang yang udah ahli itu secara logis masuk dengan mesin learning itu cara menjelaskan itu sedikit berbeda karena evidence yang digunakan itu berbeda nah itu sampai saat ini mungkin informasi titik boring dasarkan data sains mungkin agak sulit ya diterima untuk dilakukan action pemboraan tapi mungkin ke depan dengan pemahaman para direktur dan lain-lain di perusahaan itu yang punya kemampuan untuk menentukan decision itu mungkin bisa dilakukan nah karena banyak segini jadi saya bagi aja biar lebih mudah terminologinya bagi orang geoscience exploring eksplorasi kemudian kita akusisi selain akusisi kita analisis kemudian kita manfaatkan terminologi-terminologi yang lain seperti data mining crawling ini masuk dalam definisi eksplorasi nah setelah kita eksplor udah tau datanya dimana sekarang masalah mengakuisisinya itu juga masalah ketika kita tau bahwa ada satelit yang mengintari bumi tiap hari kan gak mungkin kita akuisisi semua datanya kan makanya data collection data cleansing dan big data ini menyelesaikan masalah akusisi ada saatnya kita tidak perlu mendownload data tersebut nah kemudian dari situ kemudian analyzing ini data processing AI machine learning deep learning ini ada disini dan yang paling menarik orang adalah bagaimana melakukan pekerjaan ini tapi sebenarnya kalau bagi saya yang paling menarik adalah kemanfaatan bagaimana setelah kita dapat informasinya bagaimana kita memanfaatkan informasi tersebut menjadi hal secara ekonomi itu menarik kita dapat gunakan pendekatan misalnya bukan bentuk-bentuk kita tau dulu usernya siapa kemudian dia requirement-nya apa itu itu cara paling mudah kemudian kita buat eksekutif summary karena beberapa kebijakan atau pengambil keputusan direktur atau politisi dan lain-lain itu dia hanya membaca satu halaman itu udah bagus banget jadi bagaimana kita menyusun sebuah kata dalam satu halaman dan satu kalimat akhir atau kalimat awal yang benar-benar memberikan manfaat bagi dia atau perusahaannya atau nah kemudian barulah setelah itu kita susun visualisasi yang baik dan kayak laporan lah laporan yang panjang itu dengan baik sehingga secara jadi ketika kita datang ke pemanggilan keputusan itu kan masuk pintu sejak itu dulu bagus nah nanti setelah itu baru masuk ke dapur dan lain-lain itu kan ada orang teknis yang akan menseleksi lagi untuk reporting dan lain-lain dan terakhir adalah komunikasi jadi bagaimana supaya data yang kita sampaikan itu punya diterima jadi bisa jadi baik ke orang yang baik tapi tidak diterima karena masalah hal-hal lain yang itu non-teknis jadi itu perlu disusun juga softwarenya banyak tapi sebenarnya tidak perlu digunakan semua jadi bagi saya adalah kita tahu dulu manfaatnya apa baru nanti kita pilih softwarenya apa datanya apa analisisnya bagaimana dan pilihnya bagaimana nah bagi geoscience biasanya untuk menampilkan itu banyak pakai map ya kayak gigis atau tapi atau geoserver atau masverver tapi bagi yang lebih umum biasa mereka lebih pada geomaps bagaimana google maps untuk menampilkan itu dan untuk keuangan atau orang umum biasa pakai tabel saja tapi yang yang lebih menarik sebenarnya paling di masa depan sebenarnya adalah bagaimana sebuah messenger itu bisa kita koneksikan supaya data yang kita punya itu bisa diterima dengan baik dengan ke pasar karena ketika ada kalau misalnya kita komunikasi dengan Siri atau dengan chatting robot itu kan lepas saja oke saya bisa tulis apa saja ya terserah dia mau jawab dan tidak ada hard feelings itu jadi informasi tersebut dapat kita perolah dengan baik dan kita feedback dengan baik itu untuk dari utilizingnya kemudian dari situ kenapa harus tahu banyak bahasa karena sebenarnya tidak harus bagi saya tidak harus ahli cuman tahu saja itu sudah cukup yang utama adalah Python dan MATLAB dua hal ini kemudian mungkin mengikuti R-programming kalau Octave duplicate MATLAB ketika kita tahu bahasa ini kan agak sulit meng-combine nya ada tools namanya KNIME jadi ini seperti flowchart jadi kita bisa masukkan script Python jadi ketika kita punya script Python dari orang kita bisa masukkan saja ke dalam sebuah data processing flowchart di KNIME nanti outputnya menjadi input di MATLAB nanti segitu seterusnya jadi secara ini tidak berantakan dan kita mengerti maksudnya jadi saya pakai platform ini supaya lebih gampang dilihat nah ini juga bisa mengakomodir berbagai banyak jenis database jadi dan paling penting sekarang API ya jadi bagaimana kita tidak perlu mendownload sebuah data tapi kita bisa memprosesnya seperti yang kita butuhkan yang yang paling awal dan paling terakhir biasa dipikirkan adalah bagaimana mengeksplor datanya bisa pakai Google umum atau browser itu untuk data-data yang sifatnya di web jadi tidak terpublish di Google atau OSINT Framework jadi ada Framework Open Source Intelligence yang kita bisa cari misalnya kita perlu lokasi apa atau siapa atau untuk mencari data-data itu dia bisa menunjukkan dengan lebih ter 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 struktur jadi orang OSINT ini banyak juga ya dipakai oleh stalker ya untuk mencari data-data dari artis dari yang ini yang dia pengen cari lokasinya dimana sekarang kemudian perlu spark ini umum digunakan ketika data itu dalam jumlah besar seperti ini ini saya lewatkan saja intinya kita harus mengerti bahwa sebagai data scientist bahwa data itu tidak kecil punya velocity value veracity variety dan volume yang harus kita ketahui di awal nah ini challenge-nya bagaimana supaya knowledge dari data ini masuk ke dalam pengetahuan kita dari yang mengintegrasikan di semua disiplin ilmu yang lain kemudian dapat membentuk satu data baru sehingga bumi itu dapat kita ketahui secara tiga faktor tadi yang temporal spasial dan spektralnya untuk machine learning dan deep learning saya melihatnya pada perbedaan feature extraction jadi ketika kita memberikan input kita perlu men-set dulu feature apa saja yang digunakan untuk mengklasifikasi atau hal lain sehingga didapat output yang kita inginkan kalau deep learning ini semuanya sudah dalam satu ini jadi kita masukin aja hasilnya pokoknya keluar aja nah ini punya sumber daya resource yang lebih 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 besar lah daripada feature extraction karena ini ada intervensi dari kita untuk masukkan feature-feature apa saja yang mungkin bermanfaat by the output ini detail nah ini detail dari yang ini kemudian di analisis outputnya kita harus bisa bagi gitu ini data data pas event saja atau data historical saja itu data kejadian masa lalu kemudian atau data profesi ini kayak peramal ramalan ramalan yang ketiga ini prediksi apa bedanya ramalan itu tanpa condition kalau saya ramal bahwa besok akan gini itu ramalan tapi ketika ditanya evidence-nya apa dasarnya apa itu tidak bisa berarti itu adalah ramalan setelah ada evidence itu masuk ke prediksi setelah output itu dalam definisi prediksi kita dapat tingkatkan lagi menjadi deterministik jadi kita ketika evidence-nya ada dan memiliki spesifik waktu tertentu misalnya ini terjadi di tahun depan atau dari tahun depan hingga 10 tahun berikutnya pasti ada kayak gini kayak gini itu deterministik maaf itu probabilistik yang deterministik adalah dalam 10 tahun depan bahwa akan terjadi sesuatu yang seperti ini itu deterministik dan yang paling utama sebenarnya output yang paling sulit adalah forecasting bagaimana kita bisa memprediksi tapi waktunya itu continuous kita bisa tahu besok seperti apa besok yang lagi seperti apa tahun depan seperti apa dua tahun lagi seperti apa jadi ini output seperti ini harus kita bisa bandingkan dan ini punya nilai yang berbeda-beda dan punya manfaat juga yang berbeda-beda seperti yang dijelaskan dari Prof siapa ya Prof Adi oh ya Prof Adi bahwa peneliti menghasilkan prediction hanya satu tingkat di atas propesi ramalan prediksi ini ada evidence ya bahwa ada potensi bencana di sebuah kota tapi kan tidak ada spesifik di berapa tahun lagi atau range waktunya bahkan ketika dikatakan gempa 9 kan pasti ada gempa 6 nya dulu gempa 6 nya kapan 7 nya kapan 9 nya kapan itu itu hal penting sebagai data science harus mengerti bahwa output yang kita hasilkan itu setingkat apa ini contohnya misalnya di kasus gempa aja ya jadi yang saya ngerti bahwa oke data masa lalu Jakarta pernah gempa pada ke-18 ini ada datanya ada beritanya kemudian orang yang gak punya pengetahuan go science pasti ngatakan karena dulu pernah gempa pasti akan terjadi lagi oke kan itu ramalan semua orang bisa melakukan itu karena masa lalu sudah atau karena misalnya disini ditulis bahwa ini Jawa oh iya di Jawa pasti akan terjadi gempa lagi tapi kan gak tahu dimana Jawa bagaimana apakah Jawa Timur Jawa Barat atau Banten dan lain-lain kemudian dengan geoscience akhirnya ramalan tersebut bisa dipreiksi dengan evidence bahwa Jakarta bahwa ada zona subukci di selatan Jawa yang masih akan gempa dan itu yang mungkin bisa mengakibatkan kerusakan di Jakarta misalnya nah deterministik adalah informasi bagaimana ketika dampak itu terjadi sekarang berapa sih besarnya untuk di masa depan itu nah itulah model deterministik bahwa oh iya secara dari panjang sesar dan lain-lain bahwa kemungkinan gempa terbesar adalah 9 selara Hekter nah sekarang probabilistik dengan persamaan Gutenberg bahwa kita tahu bahwa ketika terjadi gempa 7 pasti ada beberapa gempa 6 dan beberapa lagi gempa 5 artinya dengan persamaan ini bahwa kita tahu dalam spesifik 250 tahun pasti terdapat 1 gempa 7 atau estimasi kita adalah 1 gempa 7 dan 8 gempa 6 dan 64 sekitar 64 gempa 5 sekali nah forecasting apa itu bagaimana kita bisa melihat ke depan itu seperti apa kalau di gempa bisa diprediksi prediksi bagaimana prediksinya bahwa setelah gompang P 3 menit kemudian akan datang gempa gelombang S yang merusak gitu kan tapi kalau di forecasting di luar itu kan tidak bisa maksudnya besok terjadi gempa itu kan gak bisa atau 10 tahun lagi terjadi gempa tapi ketika 1-3 menit lagi pasti jadi gempa itu bisa kita prediksi dengan teknologi nah disini juga AI juga berpengaruh karena dengan senario awal yang sudah kita buat dulu bahwa ketika gompang P ketinggian yang berapa maka nanti akan ada gompang S yang datang berapa menit lagi dan dengan skywriter yang sebesar-besar itu kalau kita ulang kemampuan itu pakai komputasi biasa itu akan memakan waktu lebih dari 3 menit tapi ketika AI itu mungkin beberapa detik itu bisa menghasilkan oh iya oke ini kita matikan listrik seperti itu yang berikutnya adalah pemanfaatan ada beberapa 4 hal dari saya yang oke kita harus mengerti dulu output tipenya seperti apa yang tadi saya sampaikan kemudian setelah kita tahu kita harus tahu bisnis modelnya seperti apa informasi itu itu yang berguna siapa sih yang yang memberikan nilai itu siapa itu yang kita harus tahu bisnis model dari industri kemudian setelah kita ketahui kita harus bisa melihat perbedaan antara nilai harga dan biaya jadi biaya ini adalah harga yang kita gunakan untuk menjenerate informasi tersebut price kita tambahkan oke dari informasi tersebut kita tambahkan sekian setiap kita menghasilkan profit untuk kita menjenerate informasi tersebut tapi yang terpenting adalah bagaimana customer atau yang butuh informasi itu memperoleh benefit jadi kita harus tahu bisnis modelnya misalnya gini ketika kita tahu bahwa besok sebuah saham itu naik 10% nah ketika kita datang ke perorangan misalnya misalnya ke saya yang misalnya pasti 10% itu sama dengan rupiah yang kecil tapi ketika kita datang ke perusahaan investment yang punya triliunan itu kan 10% itu ratusan miliar jadi nah jadi ketika kita datang ke situ maka kita bisa saja mengatakan kepada perusahaan investment itu oh iya kita bagi 90-10% dari keuntungan kamu itu kan lebih besar daripada dia ngomong ke saya oke kita bagi 50-50 ya keuntungannya seperti itu jadi itu juga itu yang membuat kemampuan inilah melihat nilai dari sisi sebrang berapa sih keuntungan yang dia bisa dapat ketika informasi ini kita bisa sediakan yang keempat adalah impact kalau geofisika harusnya tahu sih arti kata butterfly effect jadi butterfly effect ini gini teorinya bahwa kepakan sayap di Brazil bisa mengakibatkan badai di Florida atau di New York jadi intinya kita kan gak punya kemampuan besar misalnya membuat badai di di Amerika tapi bumi ini punya sistem yang punya sistem jadi ada sistem yang teratur sistematik kalau di bahasa politiknya sistematik berdampak luas apa gitu ya nah itu harus kita teliti sehingga kita merubah sebuah hal kecil itu dampaknya sangat besar di sana itu yang harus kita cari sehingga kita dapat memberikan manfaat yang dari hasil processing kita kita dapat menghasilkan hal yang penting oke udah berapa menit ya udah berapa menit sudah berapa benar mbak silah belum pak masih lanjut oke ini ini baru masuk ke sisi teknisnya pertama adalah saya yang saya tahu aja dari bagaimana memodelkan resiko bencana banyak tahapan untuk menghasilkan model resiko bencana pertama kita tahu sumbernya oh iya misalnya di utara Bandung ada namanya sesar lembang ketika itu terjadi itu bergerak akan terjadi gempa dengan skala liter 6 koma sekian oke kemudian informasi itu bisa ditingkatkan nah kalau 6 bahayanya berapa nah seperti itu nah itu salah satu informasi bahwa oke seperti penelitian baru-baru ini lagi tenang dari Prof. Widiantoro oh iya dampaknya bisa 20 meter di selatan Jawa setelah kita tahu bahayanya sekarang perayaan berikutnya kerusakannya berapa oke ada beberapa penelitian yang ngomong tentang kerusakan bahwa tsunami Aceh terlalu maka bahkan kerusakan 85% dari kota Melabuh misalnya nah setelah kerusakan berapa kerugiannya kita kalau di USDS itu bisa ada estimasi bahwa misalnya ini kasus gempa palu bahwa kerugiannya 1% dari GDP Indonesia nah kemudian setelah satu event kita bisa juga menganalisis multi event dengan probabilitas bahwa oh iya dengan 1 event 1% kan besar sekali tapi kan tidak terjadi tiap tahun kalau kalau setahunnya berapa sih dari multi year tersebut oh iya kita rata-rata kerugian misalnya Indonesia itu sekitar 10 miliar USD per tahun ini kan lumayan cukup besar jadi ini informasi bertingkat dari pada resiko bencana kemudian untuk probabilitas resiko kan tidak semudah itu untuk menghitungnya bahwa sebenarnya butuh ahli di banyak pihak baik geoscience yang menghitung bahaya di sini geofisik seismologi vulkanologi meteorologi atau hidrologi untuk banjir tapi kita perlu tahu juga daerah terpaparnya itu berapa nilainya ini biasanya orang GIS remote sensing atau statistik ini bisa tahu berapa sih nilai sebuah kota berapa bangunannya luasnya berapa kemudian teknisi sipil atau surveying dari globalis bisa menganalisis berapa sih kerusakan ketika terjadi MMI 4 MMI 6 nah kemudian sehingga diperoleh kerugiannya berapa dan dari kerugian ini bisa dianalisis bahwa oh iya dampak ekonomi sekian bisnis yang bisa berpengaruh sekian dan lain-lain berikutnya tadi kan kita harus oke kalau kita sudah tahu potensi cara ngitungnya sekian bisa provide informasi tersebut terus kita harus cari nilai siapa sih sebenarnya yang punya interes itu kalau kita kasih tahu informasi itu nilai ini bermanfaat atau bernilai ekonomi tinggi ini kita bisa lihat bahwa oh iya kerugian di Indonesia itu 22 triliun per tahun ketika gempa Aceh itu 42 triliun berarti kan ada aliran ekonomi yang ada di sini bukan kenaikan tapi kehilangan tapi kan ini kita bisa swift bahwa kita harus menambung tiap tahun itu 22 triliun sehingga nanti ketika terjadi gempa seperti Aceh Indonesia siap dengan uang 110 triliun untuk menanggulangi gempa Aceh di masa depan oke berarti kita harus analisis ketika terjadi bencana siapa aja sih yang berdampak pertama itu masyarakat pasti rumah tinggalnya mengalami kerusakan pendapatannya berkurang bagi bisnis juga asetnya juga sama berdampak kemudian berkurang juga pendapatannya ketika terjadi bencana dan pemerintahan juga sepertinya sama tapi semuanya akhirnya balik ke pemerintah lagi bahwa rumah tinggal di masyarakat juga harus di apa ya diberi kompensasi sehingga masyarakat bisa hidup dengan layak kembali oke terus dari sisi bisnis gasiko itu masuk ke persoan asuransi nah artinya disini ada dua pihak yang punya apa ya penilaian baik bahwa kalau kita bisa memprovide informasi tersebut itu nilai keekonomiannya baik atau berdampak baik ke masyarakat yang pertama adalah pemerintah yang bisa menilai masyarakat kemudian perusahaan asuransi yang dia bisa mengganti dan tidak bangkut ketika bencana terjadi nah salah satu masalahnya dalam pengembangan model tersebut biasanya tidak punya data untuk mengestimasi berapa sih ketika terjadi misalnya ini kasusnya tsunami ya tsunami disini tsunami dua meter itu berapa sih rumah yang rusak misalnya ini 50% rumah rusak kemudian kerugiannya berarti 50% nah ini kan data ini bisa diperoleh sebenarnya dari survei jadi ketika terjadi bencana kita survei ini rumah-rumah mana saja yang mengalami kerusakan sehingga kita dapat melihat dari hubungan antara tsunami dengan kerusakan nah kalau survei ini juga effortnya besar karena kita harus turunkan orang dan lain-lain nah dengan machine learning kita dapat lebih mudah menge-extrapolasi dari data yang sedikit ini sehingga kita dapat menge-extrapolasi dengan data satelit semua daerah terdampak tsunami caranya kalau ini pakai machine learning yang paling baru penelitiannya bagaimana kita pakai citra citra ini namanya citra sentinel dan halus ini citra SAR INSAR jadi iPhone yang terbaru iPhone yang terbaru kita kan pakai leder nah jadi bisa punya intensitas dari gelombang sehingga kita bisa mengetahui jarak dari satelit itu berapa jadi sehingga ketika rumah itu runtuh itu kita bisa mendeteksi dari citra satelit itu oh iya ada perubahan tinggi dari rumah di lokasi tersebut yang kedua adalah ini citra optik ini citra biasa seperti yang di Google Earth kita bandingkan saja sebelum dan setelahnya sehingga kita bisa langsung melakukan ini yang tadi klasifikasi apa saja informasi yang perlu kalau disini untuk citra SAR-nya nama layer nama spektralnya HH HV VV VH kalau yang di optik kan RGB dan infrared nah ini kemudian diproses secara machine learning bisa pakai RF ini random forest intinya ini klasifikasi jadi bagaimana mengklasifikasi rumah rusak berat dan rusak sedang sehingga kita bisa dengan cepat menghasilkan bahwa petak rusakan itu dalam waktu beberapa jam perbedaannya ini ada tiga metode dari paper yang sama bahwa ketika kita makan survei ini jumlah tidak tidak berpengaruh terhadap kecepatan ya cuman ini data dari penelitian tersebut dia melakukan dua perbandingan yaitu metode umum yang biasa digunakan yaitu visual interpretasi visual biasa pakai manusia oh ya ini rumah rusak ini tidak kemudian satu lagi pakai machine learning dibandingkan terhadap data survey nah yang menarik adalah bahwa machine learning itu sedikit lebih baik dari visual interpretasi dalam masalah akurasi jadi hal ini kenapa jadi di visual interpretasi biasanya ada masalah di manusia jadi ada bias dari ahli tersebut untuk mengklasifikasikan bahwa rumah ini rusak atau tidak karena satu-satu diperhatiin dari citranya kemudian ditentuin jadi mungkin ada error dan lain-lain nah kemudian machine learning ini cepat tentunya sumber dayanya juga lebih jauh lebih sedikit daripada menggunakan visual interpretasi atau manusia jadi wah berarti geoscience ini dong terancam untuk visual interpretasi lebih baik machine learning oke nanti jawabannya kasus lain ini yang tadi oh ini yang tadi yang hasilnya seperti ini semuanya machine learning disini yang baris kedua adalah kerusakan yang baris ketiga adalah akurasi masalah masalah banyak sih metodenya dan sumber datanya ini bisa tadi pakai random forest ini pakai ANN untuk mendeteksi rumah rusak berat di seluruh wilayah ini ya di kota Palu dan kabupaten-kabupaten sekitarnya dengan sangat cepat kemudian bisa juga dilakukan untuk line cover klasifikasi jadi jadi biasa kalau pakai GIS kita harus survei daerah mana saja yang ditutupi air vegetasi atau kawasan terbuka nah ini cukup baik menggunakan K-Min bahwa untuk mendeteksi air sebenarnya yang sudah 90% itu bisa otomatis dilaksanakan dengan AI tapi kalau di luar air itu memang resolusinya agak sedikit rendah ya jadi di bawah bahkan area bisa di bawah 60% jadi sebenarnya untuk tingkat ini AI ini sudah bisa memetakkan perubahan lahan yang terkait air secara cepat deep learning agak sulit dilakukan karena komputasi yang butuh sumber daya besar secara komputasi tapi kalau kita bandingkan dengan kita lakukan sendiri secara picking kan lebih cepat ya cuma secara komputasi ini butuh resource yang besar bagaimana ini penelitian bagaimana membagi 8 kelas dengan deep learning sehingga menghasilkan peta dari deteksi dari kawasan industri atau industrial dan kawasan hitam dan lain-lain datanya seperti apa ini salah satu data open data open jadi kalau mau main-main patik kita satelit resolusinya 10 meter terus punya waktu ulang sekitar 3 hari atau 4 hari itu seminggu itu mengitari bumi terus setiap minggu jadi kita bisa lihat perkembangan di permukaan bumi tiap minggu cuman memang butuh data ini perkembangan saya coba butuh data yang kurang lebih banyak ini satu kotak untuk Jawa saja yang kuning adalah daerah interest saya kemudian yang hijau citranya jadi satu citra yang satu kotak hijau ini 700 mega sehingga kalau untuk Jawa kurang lebih 34 giga dan untuk Indonesia untuk satu hari misalnya satu hari akuisisi ya mungkin setengah terah makanya ini jadi masalah kalau misalnya kita download dan kita proses secara manual teknologi citra juga udah kalau tadi free yang ini teknologi terbaik yang ada saat ini yaitu worldview itu kalau nggak salah google yang pakai di google mapnya itu bisa melakukan pemindaian 15 kali per hari di seluruh dunia resolusinya sekitar 30 cm jadi mobil kelihatan ini kan kapal mobil kelihatan akurasi kurang lebih 5 meter jadi bisa di kalau bencana atau yang lain biasanya mereka publis sehingga kita bisa gunakan secara umum tapi yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada kawasan yang tertutup jadi kita bisa deteksi mobil dengan mobil di seluruh dunia pergerakan seperti apa kalau mobil saja bisa masa lahan terbuka itu tidak atau bangunan bangunan dan lain-lain itu pasti bisa dan itu potensinya besar banget bisa kalau kita bisa menjawab berapa sih jumlah rumah di Indonesia berapa sih jumlah luas rumah di Indonesia itu ini sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk goal secara umum mungkin paling gampang kita cari atau belajar cari-cari SDGs di sini banyak subjek-subjek yang bisa menjadi patokan kita mencari apa sih manfaatnya kalau kita menghasilkan informasi ini atau mulai dari interes kita ketika kita interes terhadap kota artinya kita bisa lihat dari sini apa saja langkah-langkah sustainable-nya sehingga dari sini kita bisa turunkan bahwa oh iya kalau saya bisa menghasilkan informasi ini pasti pemerintah kota ini sangat terbantu oke ini penutup dari saya mungkin data sainsnya terus berkembang untuk efektivitas dan efisiensinya ini signifikan dan pasti akan terus jauh lebih signifikan lagi apabila ada data yang lebih baik kalau dalam kata saya citra satelit dengan resolusi meningkat artinya banyak banget yang bisa di eksplor dari situ bisa dihitung bahkan nanti untuk menghitung jumlah sapi di perkebunan atau jumlah kalau ton beras sudah relatif bisa ya berapa ton kapan beras kapan ininya bisa dikalkulasi jadi nilai-nilai itu sudah bisa dilakukan nah terus geoscience bagaimana ya geoscience harus berubah jadi problem solver dan quality control jadi untuk menyusun metode 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 yang memberikan solusi bagi kita terutama terkait sistem ilmu bumi jadi perubahan di bumi itu intinya semua hal perubahan di bumi itu banyak yang kita belum pahami nah dari situ sebenarnya banyak banget yang bisa digali salah satunya perubahan perubahan dari jumlah rumah kan itu bermanfaat ketika kita menghitung oh ya dalam kalau kita bisa lihat perubahan jumlah rumah artinya ada sekitar berapa orang yang harus dibantu untuk didirikan lagi rumahnya seperti itu mungkin itu aja karena data science problem solver ya stay away from negative people karena mereka punya masalah dari setiap solusi yang kita lakukan terima kasih saya kembalikan ke Mbak Stella baik terima kasih Pak Fiza atas penyampaian materinya langsung ke sesi tanya jawab ada satu pertanyaan Pak yang sudah tersedia dari Ananda Hida pertanyaannya adalah saat membuat plan of development pada MIGES ada bagian prediksi keekonomiannya yang salah satunya digunakan untuk melihat nilai jual beli MIGES di masa depan apakah prediksi ini bisa digunakan dengan metode data science dan apakah data science ini juga bisa menduga hal yang tidak terduga di masa depan seperti adanya corona ini harga MIGES sempat jatuh ataukah data science hanya bisa memprediksi misalnya dalam melihat jual nilai jual beli MIGES saat keadaan stabil atau keadaan tidak terduga seperti pandemi atau hal lainnya terima kasih yang saya ketahui sampai saat ini jadi machine learning belum bisa memprediksi apa yang belum pernah terjadi jadi sebenarnya tahapannya masih pada walaupun tadi saya katakan bisa forecasting artinya itu forecasting dalam segi pola ketika polanya ada di masa lalu itu bisa tapi ketika polanya tidak ada sampai saat ini belum bisa jadi kalau mengenai corona ya seperti itu kalau untuk harga MIGES itu kan oke sudah pernah kejadian beberapa kali cuman masalah utamanya adalah evidence penurunan MIGES sampai sekarang kan tidak tidak pernah tahu itu penyebabnya apa kalau ada yang sini mau kasih tahu boleh tapi yang saya tahu banyak sih penyebabnya yang semuanya itu belum menjadi kesimpulan misalnya oke ditemukannya baterai sehingga semua orang ke baterai lah tapi kan ada baterai ya tidak semuanya juga bisa oke ada lagi teori bahwa baterai ini menyebabkan orang bisa mengebor lebih efisien karena tidak perlu mengangkat bornya lagi yaudah kalau misalnya eksplorasi masukkan aja robot ke bawah sampai mana dia mampu hilang yaudah biarkan ada yang juga yang punya teori seperti itu karena teknologi boring bukan pada listrik ada yang bilang mengenai politik bahwa oh iya lagi berantem nih Amerika dan negara lain tapi kan hal-hal itu evidence-nya masih sulit disimpulkan bahwa yang menyebabkan turunnya harga migas itu apa sih sebenarnya ada lagi yang oh iya karena isu global warming ini jadi Eropa berubah sehingga konsumsi migas meningkat tapi kan Cina kan malah meningkat konsumsi migasnya nah itu jadi yang hal-hal seperti itu kalau kejadiannya jarang yang tadi kan tidak pernah covid tidak pernah terus kalau yang migas kejadian jarang sehingga evidence-nya itu belum fix ditemukan nah ini ini juga menjadi masalah ya dari prediksi paling gampang sih sebenarnya ke prediksi investasi misalnya saham gitu nah itu kan setiap hari turun naik datanya ada nah tetap aja kan gak bisa diprediksi sampai sekarang mas errornya tetap aja lebih tetap tinggi gitu kalau orang yang punya prediksi saham 55% saja itu kan udah udah baik gitu karena kalau 55% dia bisa benar artinya kan punya spread 10% antara benar dan salah dan itu kalau dimasukkan uang dengan banyak itu kan artinya development dari investment itu besar nah itu tetap sih jadi tetap machine learning kayak robot yang ya bisa bantu manusia untuk kerja-kerjaan yang yang itu-itu aja jadi makanya kesimpulannya efektif efisien jadi ya untuk kerjaan yang itu-itu saja ini bisa dilakukan tapi untuk hal-hal yang punya forecasting khusus perlu manusia seperti itu terima kasih oke apakah sudah menjawab Anda-Anda Hibah jika sudah bagi yang ingin bertanya silahkan meninggalkan pertanyaannya pada kolom chat ada yang ingin bertanya lagi oke jika tidak ada yang bertanya lagi maka saya tutup untuk sesi penyampaian materi yang kedua terima kasih Pak Fiza atas penyampaiannya langsung saja saya mengambil kesimpulan dari dua materi di acara webinar yang hari ini saya mencatat beberapa poin dari materi yang telah disampaikan yang pertama adalah data sains merupakan integrasi dari beberapa ilmu dari computer science major learning data science data analysis traditional software met statistik dan business domain yang berfokus untuk memacahkan suatu masalah pada data dan di era saat ini pada era 4.0 data science sudah banyak digunakan untuk bidang geoscience terutama melakukan prediksi interpretasi dan membuat suatu model dan dengan menggunakan data science pula prediksi bencana dapat dilakukan sampai dengan perhitungan resiko dari bencana tersebut apabila terjadi baik cukup dari saya sebelum saya undur diri ada satu kalimat penutupnya tidak ada kata terlambat untuk belajar karena sesi penyampaian webinar ini telah selesai saya selaku moderator mohon undur diri waktu saya kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih terima kasih kepada moderator saudari istilah buat teman-teman tadi materinya bagus banget kita bisa lihat bagaimana peran data science itu di dunia geoscience itu kayak gimana jadi teman-teman bisa menambah wawasan juga diingatkan lagi untuk teman-teman bisa mengisi presensi yang nanti akan linknya disebar oleh panitia di kolom chat teman-teman bisa mengisi presensinya terlebih dahulu nah habis ini adalah yang paling ditunggu-tunggu dari kalian dimana kita bakal mendengar mengenai pengumuman-pengumuman dari lomba yang telah diadakan siapa aja sih juaranya buat teman-teman yang kemarin ikutan lomba dari mulai SI dan scale competitionnya itu bisa menunggu sebentar lagi menunggu untuk dibacakan siapa aja yang menjadi juaranya kita langsung aja untuk pengumuman pemenang di rangkaian kegiatan anniversary ikatan mahasiswa geofisika universitas berwijaya untuk lomba yang pertama yaitu lomba SI anniversary ikatan mahasiswa geofisika universitas berwijaya juara umumnya akan dipersembahkan kepada siapa ya kira-kira udah penasaran atau belum nih teman-teman untuk cara umum jatuh kepada Tria Aino Rohis dengan judul Ocean Thermal Energy Conversion sebagai energi terbarukan di Indonesia selamat kepada Tria Aino Rohis untuk pemenang nanti bakal dihubungi oleh panitia selanjutnya kita akan mengumumkan juga tiga karya terbalik dari lomba SI ini dan tiga karya terbaiknya yang pertama ada Tria Aino Rohis yang kedua ada Ahlakul Karimah Haryanza dan yang ketiga ada Mudhafar Sultan Sang Ngaji selamat untuk ketiga pemenang yaitu tiga karya terbaik untuk lomba yang kedua yaitu lomba Scale Competition 2020 disini teman-teman sangat berbakat dalam lomba-lomba ya untuk juara umum jatuh kepada ini judulnya itu ramang-ramang The Hidden Paradise dengan perolehan skor 250,9 ada Ahlakul Karimah ada Fikri ada Binda dan teman-teman yang lainnya maaf tidak bisa disebutkan selamat kepada para pemenang untuk para pemenang lomba dari SI dan Scalebar nanti para pemenang akan dihubungi lagi oleh Panitia mengenai sertifikat dan sebagainya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam rangkaian anniversary IMGF UB 2020 untuk sesi terakhir selain kita mendengarkan pengumuman-pengumuman lomba kita akan juga melaksanakan sesi foto bersama tapi sebelum itu kita akan menutup acaranya terlebih dahulu terima kasih kepada para peserta para pemateri dan moderator yang telah menyempatkan hadir pada acara siang hari ini kurang lebihnya mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan dan semoga apa yang telah disampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat bagi dunia kita ke depannya saya Andri Pasetio sebagai MC pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan live dulu ya teman-teman nanti kita ada sesi foto bersamanya terlebih dahulu untuk teman-teman mungkin bisa menyalahkan kameranya dinyalahkan kameranya terlebih dahulu nanti akan saya hitung dalam hitungan mundur dari seribu bercanda dari 3 2 1 mungkin bisa dinyalakan teman-teman atau mau pakai foto profil aja di fotonya iya ini iya silahkan dinyalakan dulu kameranya teman-teman sebelum di foto kita tampakkan wajah-wajah cantik dan tampan-tampannya kalian biar perlihat di kamera gitu nanti pas di upload kan ada wajah kalian seneng gitu ya udah pada siap atau belum ini banyak yang belum nyalain oke kita tunggu yang belum nyalain ya teman-teman sebentar lagi kalau misalnya nggak dinyalain juga nggak apa-apa yang nyalain aja kita foto oke kita mulai aja ya sesi fotonya saya hitung mundur 1 sampai 3 kalian bisa gaya dulu kita mulai ya 3 2 1 1 sekali lagi teman-teman bisa gaya yang ceria mungkin bisa diangkat tangannya ke atas bercanda ayo 1 1 2 3 apa udah cukup apa mau lagi sekali lagi nggak apa-apa ya sekali lagi aja teman-teman nanggung 3 sunah ganjil itu oke sekali lagi 1 2 3 oke terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada acara rangkaian anniversary IMDFUB 2020 semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat yaudah gitu aja kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum